oke di video kali ini saya akan sharing bagaimana caranya perawatan tanaman kalatea yang ada di aska garden indonesia sehingga tanaman tetap subur dan beranak banyak bagaimana tips, trik dan cara perawatannya simak video berikut ini halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya harsyah di channel aska garden indonesia saya akan membahas tentang dunia tanaman, terutama tanaman hias, baik itu cara perawatan, cara budaya dan lain-lain yang akan disampaikan secara tuntas dan sesuai pengalaman kami oke teman-teman, di video kali ini saya akan sharing bagaimana caranya kami di aska garden indonesia merawat tanaman kalatea yang kami punya di depan saya ada beberapa tanaman kalatea ini ada kalatea white fusion, kalatea putih ya, ada kalatea multi color, ini ada kalatea bali ya, maranta bali terus ini ada roseo picta atau kalatea semongko ini ada kalatea pikturata atau kalatea melon ya, biasa kita sebut begitu itu dan ini ada kalatea yellow fusion oke ini adalah beberapa kalatea yang saya punya, sebenarnya ada beberapa lagi tapi mungkin masih agak lebih kecil ya, jadi mungkin belum saya tampilkan disini di depan saya ada beberapa tanaman kalatea yang sudah saya buatkan video tentang bagaimana cara memperbanyaknya teman-teman tinggal cari aja di playlist disitu ada cara memperbanyak tanaman kalatea yang ada di depan saya ini semua, sudah saya buatkan video dan nanti saya juga akan menambah beberapa kalatea sebenarnya saya punya beberapa sebagian lagi kalatea lagi cuman belum sempat saya buatkan video cara tutorial banyaknya insya Allah ke depan saya akan buatkan video kalatea tentang perawatan dan cara memperbanyak tanaman selain yang ada disini oke di depan saya kan ada banyak tanaman ya teman-teman ya ini adalah contohnya, ini adalah kalatea multi color ya atau tri color biasa seperti itu ini tanaman satu rumpun dulu saya beli satu pohon ya anaknya ada satu itu pun masih kecil ya saya beli juga waktu itu murah sekali satu pot sekitar berapa ya 3000 kalau enggak 5000 rupiah ya ternyata saya perawat dengan media tanam yang kami pakai ya seperti ini ternyata anakannya sekarang banyak sekali oke ini banyak sekali ini belum saya hitung tapi anaknya berjubel ini dalam waktunya belum lama ya teman-teman ya ini paling baru sekitar dua bulan karena waktu itu saya beli kalatea banyak jenis ya karena emang niat saya mau saya perbanyak sekaligus saya buat video disini ada kalatea ini yang sudah lumayan merumpun ya ini juga sama ini adalah kalatea juga white fusion tisu putih ya disini saya juga dulu awalnya ini cuma satu pohon karena saya dulu pernah buatkan video ya ini juga saya punya tiga pot itu cuma satu tanaman jadi tiga anak tiga saya pindah dari tiga pot ini salah satunya jadi awalnya cuma satu sekarang jadi banyak anaknya juga lumayan banyak nih ya dan warnanya juga menarik ya tidak ada yang terbakar juga disini kita ambil yang lain oke ini tanaman kalatea yang lain adalah tanaman rosyopikta ya kalau di tempat saya ya di Sleman itu biasa disebut tanaman kalatea semongko ya karena garisnya memang mirip dengan semongko ini juga anaknya lumayan banyak ya kelihatan ini cuma dari satu induk induknya di tengah itu anaknya udah banyak ya dalamnya sehat-sehat sini juga sama ini belum masih belum lama saya belinya masih kecil dalamnya sudah beranak-binak juga banyak tapi ukurannya belum maksimal ya karena memang ini memang saya belinya masih bibitan kecil ya ini kalatea pikturata atau kalatea lemon dan mungkin yang terakhir ya kalatea yellow fusion atau tisu putih ke kuning ini juga ada beberapa tanaman ini asli satu pohon induknya di tengah ya induknya malah sudah hilang daunnya ini semuanya anakan oke ya dari sekian tanaman yang saya pelihara itu kan saya tetap ada teknik perawatan yang kami pakai ya disini kita akan berbagi beberapa segmen ada 5 segmen yang akan saya bahas di video kita kali ini apa itu simak video ini ya oke yang pertama tidak luput adalah media tanam media tanam yang kami pakai itu kita memakai media tanam dari campuran sendiri jadi kebetulan saya tidak beli jadi ya saya cuman menyampur sendiri saya memakai pokoknya ya itu ada di dua sekam mentah dan satu bagian kompos daun bambu sekam mentah itu sebaiknya memang di fermentasi dulu nanti saya besok akan saya buatkan cara fermentasi sekam mentah ya terus yang kedua ada kompos daun bambu itu bisa digunakan kalau tidak ada gunakan yang lain bisa kompos daun yang lain atau kompos andam atau kompos yang lainnya yang penting adalah dia kompos yang organik oke jadi dua sekam dan satu kompos hasilnya seperti ini semua yang saya pakai hasilnya subur-subur alhamdulillah ya subur-subur anakan juga banyak kalau ini kebetulan di atas itu kan ada topping ya ini adalah kompos daun bambu murni ini sebenarnya bukan di media tanam ini cuman saya kasih di topping atas ya paling sekitar satu sentinan terus saya kasih kompos daun bambu biar lembab sebenarnya saya memakai itu biar lembab terus yang kedua biar ada juga tambahan nutrisi ya ini tidak sama ini juga sebenarnya ada sekam dan kompos dan bambu ya di tengah tapi saya kasih topping juga biar penampilannya juga lebih menarik kalau ini saya pakai media tanam yang lain ya karena memang jenis kalatia tisu agak khusus media tanamnya karena tanaman sangat tipis ya daunnya dia memang rentan terbakar atau busuk atau melakukan kering ini saya pakai media tanam dua sekam bakar dan satu kompos dan bambu yang saya pakai sebenarnya yang kompos dan bambu itu adalah pokok cuman kalau sekam atau sekam bakar itu lebih ke fleksibel saja teman-teman mau pakai mana kalau steril memang paling bagus pakai yang arang sekam cuman kalau agak sulit atau harganya mahal bisa diganti dengan sekam mentah yang sudah di fermentasi hasilnya sama saja cuman memang penampilannya lebih elegan atau lebih menarik yang arang sekam jadi itu yang kami pakai di es agar Indonesia yakni perbandingan dua sekam mentah boleh atau sekam bakar ya dan satu bagian kompos daun bambu oke kita berlanjut ke tema yang kedua yakni penyiraman alatnya adalah salah satu tanaman yang suka air ya dia lebih senang air daripada kering jadi saya usahakan di tempat saya itu memang mediannya agak sedikit tembab contoh seperti ini nah kebetulan kan kompos daun bambu itu kan salah satu yang penyimpan air yang bagus ya makanya kompos daun bambu saya pakai untuk topping di atas jadi kita lebih jarang-jarang dalam proses penyiraman itu adalah salah satu maksudnya jadi kalau penyiraman normalnya di tempat saya asragan Indonesia itu penyiraman sekitar dua sampai tiga kali dalam seminggu jadi timang saya tidak tiap hari bahkan untuk sekarang musim hujan ya itu saya hampir jarang sekali menyiram kenapa? karena posisi atas itu ada di ada paranet dan langsung kena hujan jadi memang saya untuk akhir musim-musim ini ya musim hujan saya jarang sekali penyiraman tapi kalau teman-teman ada di tempat-tempat yang tidak kena hujan langsung ya itu idealnya adalah dua sampai tiga kali dalam seminggu itu insyaallah sudah cukup untuk tanaman kalatea oke yang ketiga kita akan beralih ke sinar cahaya matahari kalatea itu membutuhkan sinar matahari yang cukup dia tidak berlebih ya kalau berlebih dalam kebutuhan sinar itu biasanya tanamannya akan gosong atau kering ya kalau sudah kering solusinya cuma satu ya kita potong daun yang kering ini adalah contohnya ini waktu awal-awal saya tanam ya disini ada contohnya ini ini agak kering ya seperti ini ini karena sinar matahari yang terlalu banyak atau bahkan kelebihan air tapi biasanya kalau kena sinar terlalu banyak itu langsung gosong satu daun itu berarti tandanya adalah kelebihan sinar matahari atau overhead kalau di tempat saya saya pakai paranet ini sekitar intensitas 70% tidak salah satu lapis ya karena memang ada di di apit rumah ya makanya saya pakai satu lapis kalau teman-teman benar-benar di bawah apa di bawah langit ya maksudnya tidak ada peteng rumah atau apa itu seakan pakai dua lapis jadi ada atas dan bawah untuk paranet itu lebih aman apalagi untuk jenis-jenis tertentu yang kayak tisu ya itu memang agak sedikit dia akan langsung berefek bila terlalu banyak sinar yakni gosong jadi sinar untuk kalatea itu tidak full dia cuma butuhkan antara 60-70% ya kalau langsung malah tidak begitu kuat untuk tanaman kalatea oke kita beralih ke tema yang lain yakni tentang pupuk di tempat saya medelana memang sudah saya campur dengan kompos dan bambu harapan saya adalah untuk isinya juga sudah tercukupi kalaupun perlu kita tambahkan pupuk lain itu saya punya beberapa sarang yang pertama pakai lah pupuk daun itu bisa berubah Gandasil AA Gandasil D ya atau pupuk yang lain yang hubungannya dengan pupuk daun terus yang kedua itu ada pupuk organik cair banyak sekali pupuk-pupuk organik cair yang dijual di pasaran silahkan teman-teman memakai pupuk organik cair karena simple dalam penggunaannya yang ketiga adalah pupuk NPK pupuk NPK sebenarnya bisa digunakan di tanaman hias tapi ada cara yang lebih aman dengan cara pelarutan dengan air cara penggunakan NPK akan saya buatkan di video selanjutnya saya akan memberikan tutorial cara penggunaan pupuk NPK biar aman untuk tanaman terus untuk yang lain selain NPK juga bisa gunakan pupuk-pupuk yang lain yang mungkin belum saya sebutkan atau bahkan mungkin pupuk hayati itu juga sangat bagus jadi untuk pupuk itu silahkan memakai merk apapun bisa digunakan kalau simpelnya kita pakai kompos yang memang sudah cukup untuk kebutuhan tanaman kalaupun ditambah dengan pupuk yang lain itu lebih ke pelengkap kebutuhan nutrisi tanaman lanjut kita beralih ke penyakit hama dan penyakit untuk hama dan penyakit penyakit itu paling sering halatnya adalah ulat ulat yang memakan daun tidak perlu jauh-jauh disini saya tidak ada contoh ya ini dimakan ulat sebentar jadi ini kelihatan kan ini dimakan ulat jadi ulat itu kadang kan kita tidak tahu tiba-tiba dia sudah daunnya berlubang dan ulat itu memang apa ya sembunyinya tidak begitu kelihatan oke paling sering memang ulat biasanya tiba-tiba berlubang kita cuma tinggal memakai insektisida yang banyak dijual di toko pertanian boleh pakai Dejish atau Marshall atau banyak sekali merk-merknya misalkan teman-teman pakai nanti sharing di toko pertanian itu banyak sekali caranya yang caranya adalah kita semprotkan insyaallah kalau hamatan tanaman penyakit itu jarang ya kecuali paling ulat saja yang paling sering ada dan menyerang kalatea oke kita berlanji ke selanjutnya yakni tentang perawatan khusus di kalatea memang itu kan perawatan yang paling bagus adalah tanaman daun-daun muda atau semi tua contoh daun muda seperti ini eksotis sekali warnanya memang oke seperti ini ini contoh yang dimulti color ya bagus sekali warnanya perpaduan warnanya bagus bawahnya juga merah ya cuman saat daun itu tua dia akan menunjukkan gejala kering atau kurang begitu bagus kalau ini contohnya yang tua kan ada disini masih lumayan tapi nanti mungkin kita akan menemukan daun-daun yang agak kering atau sudah tua atau menggulung contohnya mana kak ini dia ini adalah contoh daun tua daun tua itu biasanya ada di paling bawah warnanya juga sudah tidak menarik karena sudah ada gosong gini atau kering kelihatan sekali karena daun tua ya jadi ada induknya seadanya disini yang lainnya ini sudah anakan semua kelihatan ya ada anakan semua jadi induk kurang begitu bagus sudah kurang begitu enak kalau kita dipandang ya kalau khususnya di kalatea adalah kita potong saja daunnya kalau memang sudah tidak begitu berfungsi atau mengurangi keindahan untuk daun-daun yang sudah kering itu jangan tanggung-tanggung kalau mau motong ya jangan khawatir tetap yang penting ada rimpangnya atau umbinnya di bawah itu masih sehat itu nanti dia juga akan mengeluarkan anakan dari bawah jadi kalau teman-teman kalatea yang sudah kering ya daun-daun kering itu jangan tanggung-tanggung kita rawat kita potong ya ini tidak ada yang kering berarti kan daunnya terawat ya seperti ini yang penting kalau ada daun tua sudah ada tanda-tanda kering seperti ini jangan sayang-sayang kalau kita potong misalkan tumbuh daun-daun baru yang lain yang akan lebih besar ukurannya oke mungkin itu adalah 6 tips dari saya tentang perawatan kalatea teman-teman silahkan coba apa yang sudah saya lakukan tinggal teman-teman cek kalau sama ya alhamdulillah kalau lebih sempurna itu juga karena teman-teman juga atau bunda yang lebih bagus dalam perawatan selesai perawatannya lebih sederhana ya karena kalatea emang sebenarnya tipe tanaman yang tidak begitu rewel dalam perawatan oke begitu saja video kali ini kita ketemu lagi di video selanjutnya bila ada salah kata saya minta maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh